kita juga ada project keren ini sayang sekali tapi nggak nyalon dia cuma mau dipasangkan perdam di area full kayaknya aduh muter dulu lah nggak bisa dari situ nah baterai Z ini tuh nggak nyalon sayangnya enggak salon interior itu mau ngambil pasang perdam full gimana di area semuanya ini termasuk nanti lantai nanti pelafon juga kita bongkar buat dipasangin perdam sama pintu-pintu ini itu pintu kiri kanan yang belakang penumpang ini sama nanti buat bagian dalam tempong nanti juga kita pasangin perdam supaya dia kedap ini milik owner yang dulu pernah beliau itu naruh mobil ke sini Kalia itu juga dipasangin perdam full jadi semuanya itu pasang perdam mungkin demi kenyamanan aja ya kayak gitu tapi juga kayaknya kemarin tuh nggak nyalon juga sih tapi untuk kondisi interiornya masih bersih memang ini mobilnya juga masih baru jadi nggak papa kalau nggak ambil salon tapi kalau misal masukin mobil ini mungkin punya Avanza atau mobil-mobil tahun agak lama kondisi lantai dasarnya ini mungkin sedikit kotor nanti bisa dipel dibantu pel cuman untuk karpet dasarnya kita enggak enggak dicuci karena enggak ambil paket salon oke Hai lah untuk jasanya sendiri kita kalau enggak enggak ambil salon total maupun salon interior itu buat pemasangan perdam itu aja jasa bongkar pasangnya jasa instalasinya karena memang kita membongkari seluruhnya ini termasuk mulai dari jok karpet terus trim trim manapun ini kita bongkarin tuh kisaran berapa ya kalau raizy ini beliau tadi kenanya si 500.000 sayang banget ya Emang cukup nambah 600.000 udah dapet detailing interiornya tapi kalau kondisi interiornya enggak terlalu kotor kayak gini ya syukur nggak papa mungkin malah mungkin malah lebih eman-eman kalau nambah 600.000 cuma ngebersihin apa yang sudah bersih kayak gini kan dan mungkin nanti untuk eksternya kita bantu cuci juga karena ini milik pelanggan langganan kita lah kita apresiasi kartas loyalitas beliau dan nanti kita pakai perdam yang apa nanti kita spil aja mungkin saya mau bantu-bantu juga sih nanti nanti kita sambil ngobrol-ngobrol sama yang ngerjain mungkin yang ngerjain nanti juga bangudin karena nanti tadi yang ngebongkarin bangudin kalau bagian dashboard nggak tahu nanti dipasang apa enggak sama kap mesin lalu nanti aja dilanjutkan karena bangudin tuh masih sibuk dicucian karena memang di kita itu yang ngerjain salon itu wajib juga buat ngendal cucian jadi mereka itu banyak sekali skillnya hai 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 bering masang bau din ngapain bangudin bongkar plafon Oke plafonnya ternyata mau dibongkar sama bangudin tak sepil aja untuk pembongkaran plafon Raisi ini karena memang tadi sudah saya jelaskan untuk pemasangan di atas juga di atap belum sama sekali belum lepas sama sekali belum belum jadi untuk pembongkaran plafon ini apa aja yang harus dibongkar ini termasuk sunfisher ini kita bongkar karena memang terkait dia sama plafonnya terus ini nggak tahu lampu nanti lampu baca dibongkar juga nggak sih Bang itu 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 harus bongkar ya lewatnya itu ya harus bongkar ini tinggal turunnya ya untuk lampu baca itu udah terbongkar terus trim yang depan sana sudah turun ada klip di belakang sana itu bongkar mungkin biar ada yang nyangga dulu aduh Bang siap Bang Oke siapa saya turun kan sini ya oke seperti ini kita turun bongkar oh bukan bosan ini kabel ini kabel apa ini ada antena ini sudah masuk step pemasangan peredam ini diawali dengan atap dulu ya Bang Putin ini buat masang peredam itu yang paling sulit di bagian mana Bang Putin malah sebelumnya masak selamat menikmati pemasangan peredam sudah selesai yang atas langsung dipasang kenapa kok langsung dipasang jadi selain nanti mau masang lantai lantai kita pasangkan oh iya door trimnya diturunkan dulu ya nanti jadi habis ini ini turunin door trim dulu semuanya buat diaplikasikan dipasangkan di suaranya masih kaleng nanti kita redam biar gak kaleng nah sekarang waktunya lantai dipasangkan bersama bangudin lagi dipotong-potong bang itu batman apa mana oh ini menggenepin ya ini kan kalau dipotong-potongnya juga boleh tuh bang iya karena tempatnya sesuai kanel gak apa-apa penampilannya gak bagus bang ya yang penting efektif ya iya yang penting itu tertutup semua rata yang penting itu fungsinya ya itu oke mau yang mana lagi kalau ini kan di blok ya bang ya tinggal nyesuaiin lebar itu potong-potong dan nanti sisanya itu buat genepin yang kurang ya yang gak ketutup terpasang langsung dipalu-palu kemudiannya ngebang biar dipalu-palu iya menempelnya maksimal oke tetap menempel maksimal lanjut mana lagi sini dulu itu yang sisanya tadi ya ini oke jadi ukuran penuh ini ini itu bisa dipotong-potong dan dimanfaatkan sisanya untuk genepin-genepin yang belum genepin ini udah habis berapa bang total ini masih 8 sama yang atap iya sama atap masih 8 atap kalau atap kemarin habis 4 ya 4 sampai 5 4 4 4 ya 4 buat atap karena raisin ini kan kecil jadi cukup pakai 4 aja dan lantainya masih nambah 4 lagi sama ini ya tadi udah ini ya pintu ini udah ini ada sisa mas yan pintunya cuma satu mas yan iya cuma satu belum yang lain yang lainnya belum 2 tv berarti ini setiap habis dipasang langsung dipasang lagi door trimnya ya biar gak nyumpuk-nyumpuk di tempat sini bang oke saya mundur kan seperti ini hasil dari pemasangan peregam di sisi kiri yang depan udah rapi loh ini memang harus agak spes kayak gini bang iya kenapa kok begitu nanti buat door trimnya buat apa trimnya trim ya trimnya ini kalau gak dikasih spes nanti dia gak gak aneh bang ya jadi terangkat dia ya terangkat oh iya iya terapkan nanti jadinya nanti malah ngambang trimnya makanya itu harus ada space buat peletakan trim yang ada di lantai ini trim ini loh nah ini jadi seperti itu kawan-kawan yang buat nyantolin yang dikasih karpetnya yang dikasih karpetnya itu ya iya namanya gak pake yang di bawah itu bang itu kan ada yang udah potongan yang mana bahwa itu loh itu kan udah ada potongan biar gak kerepotan ini di target gak bang ini harus selesai jam berapa hari ini harus selesai nanti sore 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 apakah bang mungkin bisa menyelesaikan tantangan ini ini sekarang udah jam berapa ya jam 9 apalagi nanti kita ke potong jumatan bang ya karena hari ini jumatan itu gimana itu nanti semoga Allah membantu kita selamat menikmati selamat menikmati ini gunanya pergam ini selain untuk menjaga kekedapan suara terus kenyamanan sirkulasi udara pada interior itu juga bisa melindungi tarpet lantai dasarnya ini dari mungkin kena kotoran jadi kotoran-kotorannya itu malah kenanya disini dilapisan aluminiumnya sehingga gak bikin besi-besi lantai ini nanti ikut kotor dan berkarat aman lah jadi pelindungannya itu ada di atas dan besar bagian bawah ini buat underbody-nya di antikarak juga jadi pelindungannya atas-bawah selamat menikmati ini mobil siap diajak menua bersama itu karena emang ini mobil baru ya gak tau bisa ada pandangan sampai situ apa enggak tapi ini termasuk salah satu cara untuk merawat mobil biar awet nyaman dan makin sayang sama mobilnya enak 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 selamat menikmati selamat menikmati dengan gambar bergerak seperti ini kita ngantri dulu buat foto-fotonya untuk hasilnya lantai jadi kita ngerjainya itu urut ya pertama buat atap dulu atap selesai langsung kita pasang plafonnya biar gak menghuni tempat terus lantai selesai terus kita pasang habis ini langsung dipasang ya terus setelah itu buat door trim baru dipasang jadi lebih gampang oke foto dulu lah mantap satu persatu daun pintu udah selesai ini yang ini udah yang ini juga sudah pas sepil-sepil dulu belum sempet terdokumentasi ya emang karena tadi gak bisa tangan saya sambil megangin kamera kalau masang ini nah ini ini udah sampai ke dalam-dalam sana kurang satu nanti tak bantuin-bantuin kasihan itu mau diambil murio gurung ya padu bagasi juga belum ternyata oke kurang dua kawan-kawan itu biar dibongkar bangudin dulu nanti kita bantuin lagi kasihan ini dikejar deadline kita ini tetap sesok ya harus ini selesainya besok ini kayaknya gak bisa hari ini selesai gak apa-apa yang penting selesai kerjaan rapi agak molor sehari gak apa-apa lah oke sana udah dilepasin bangudin ntar saya mau tarik nafas dulu habis ini mau dipasang din jokmu segini pasangan kok ya ini apa jokdi 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 tak pasang ya kok kamera aku bintake kono ya kan awakmu gak ngerap nih kono tapi kan kamera tak bebek joknya kere pasangnya 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 pasang pasang pasangnya kere joknya oke oke dia tripot aku mau oke 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 pasangnya 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 beleduk beleduk, semuanya kita cuci dulu karena habis ini mau diambil pemiliknya, ini udah jam setengah tujuh kayaknya temen-temen lain udah pulang, ini ada mas Rama yang menemani tangguh din apa lagi? bujur 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 nyuci mobil malam malam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton